Assalamualaikum semua Ketemu lagi di Mami Yurisi Nah teman-teman hari ini tuh Rumah aku tuh udah penuh dengan lautan salju Penuh banget Dan hari ini kebetulan hari Minggu Jadi kita mau, eh hari Sabtu Jadi sebelum kita keluar Jadi kita harus kerja bakti dulu Nguras-nguras Salju depan rumah Nih teman-teman seperti ini kira-kira Nah teman-teman posisinya seperti itu Tuh liat Saljunya makin membara Dan depan rumah tuh seperti ini Udah kayak urukan tanah Dan saljunya bener-bener lebat banget Hari ini Itu si papi lagi buat jalanan ya Jadi Nah tuh liat teman-teman Ini bener-bener tangga Keliatan ya tangganya Seperti ini Aduh bener-bener Seperti itu liat Nah ini tuh bener-bener Lebat banget Depan rumah Seperti itu Saya juga cuman pake Jacket Dalam rumah ini bukan jaket salju Dan Udah bener Nah Oh Kini mau Sudah bener penuh teman-teman Tuh liat Saya gak pake salju tangan juga Jadi gini Kalau saljunya turun Dia tuh gak dingin Dan kalau saljunya gak turun Dia tuh malah dingin Jadi teman-teman jangan takut sama salju Sebenernya salju itu malah tidak dingin Cimbang Yang Daerahnya itu tidak turun salju Seperti itu Dan kebetulan disini Dan kebetulan disini itu Min Min satu apa min dua Tapi gak dingin sama sekali Di tempat teman aku Kayaknya kamu pake jaket Pake jaket ci ya Pake jaket tuh liat Anak aku aja gak pake jaket tuh Tenang-tenang aja kan Karena memang gak dingin teman-teman Jadi Kalau gak pake jaket Eh kalau gak pake jaket Jadi teman-teman Kalau misalnya Teman aku ada tuh ya Di daerah Tokyo Dia min Eh gak Gak nyampe min mah Semang satu Tapi dinginnya Menusuk hati Jadi kalau disini Kalau saljunya turun tuh Kayak gini banyak Justru malah gak dingin Nah untuk Nih disini Ada juga yang Ngebantuin untuk Buangin salju Di jalanan seperti ini alatnya Nah teman-teman Seperti itu Ini dia bener-bener Gak ada dingin-dinginnya Liatin tuh Liat Coba dia mundur dulu Mundur Tuh liatin Metal banget Depannya depan Depan Mami liat Mai Tuh liat Gayanya udah kayak Enak metal Gak di Kancingin Dan dia gak dingin Sama sekali Nah ini mobil Juga nih liatin tuh Jadi kalau kita mau Pergi ya Mobil ini dikuras dulu Nah kita bikin Jalanan disini Untuk bisa keluar Jadi saljunya Dipinggir-pinggirin Di samping rumah Tuh kayak gini Tuh Nah teman-teman Kayak gini Cara ngebersihinnya Ini si papi Malah numpukinya Di pinggir sini Coba bayangin Yang ada mobil kita Ini gak bisa keluar Tuh kesian banget Dia tenggelam Tenggelam salju Seperti itu Nah ini udah bersih nih Nah kalau bersih kan Kayak gini Dan ada yang nanya Teman-teman Apakah disini akan banjir Gak akan banjir Teman-teman Kalau jadi Kalau salju itu Tidak akan banjir Memang dia akan mencair Tapi dia perlahan-lahan Perlahan-lahan ya teman-teman Jadi dia ikutin suhu ruangan Dan dia tidak akan banjir Karena disini Suhu ruangannya juga Tidak langsung panas Jadi bertahap-tahap Jadi gak banjir Karena dia itu bertahap-tahap Seperti itu Nah ini Tembok saya aja udah kelelep nih Nah tembok Ini tembok saya Tuh kacanya Udah tenggelam Tuh rumah udah kayak apa ya teman-teman Udah seperti ini Nah oke teman-teman Seperti itu Keadaan daerah saya Jadi hari ini tuh Bener-bener lebat banget Jadi menjelang bulan 1 Sampai Bulan 2 itu salju akan terus turun Dan mungkin Kalau di tempat-tempat Yang lebih parah lagi Itu salju bisa sampai 3 meter Jadi saya sudah sampai berapa meter ya Coba di cek Nah kalau ini ketinggiannya Kurang lebih Baru 50 cm ya teman-teman Tapi kalau disini Udah tinggi Karena urukan ya Nah jadi ini harus Setiap hari harus kita keluarin Atau harus kita uruk Supaya gak tinggi Dan gak nutupin mobil Juga gak nutupin rumah Jadi rumah ini bisa Bisa ketutup ya Kalau kita gak bersih-bersihin Atap rumah juga nih teman-teman Nah ini kan kalau atap rumah saya Ini kan atap rumah modern ya Seperti itu Jadi kalau atap rumah yang modern Jepang-Jepang asli itu Harus diturunk Harus diturunin Kalau enggak Banyak atap-atap rumah Robok Maafkan saya Mulut saya Ngomongnya jadi agak belepotan Karena Agak kaku Seperti itu Dan anak-anak tuh happy banget Disini Kalau kita tiduran Kut gak masalah Ini saya tiduran Tapi bajunya itu tidak maksimum teman-teman Saya tidak pakai baju kulit Dan ini akan basah Akan ngesep air Seperti itu Oke teman-teman Terima kasih Aktivitas kita di hari ini Seperti ini Saya mau ganti baju dulu Karena Baju saya itu Dari bahan Tidak kulit Atau tidak parasit Jadi dia akan nyerap air Assalamualaikum Terima kasih teman-teman